Terima kasih Anda. Yang jelas adalah perkembangan radikalisme juga semakin tinggi. Ini tidak lepas dari perkembangan global saya kira ya. Nah ini kita menjawab juga dengan berbagai upaya. Bukan saya katakan tidak berhasil atau semacamnya. Tapi mesti diperbaiki dengan melihat lebih pada akar rumput. Ya tidak seremonial-seremonial inisiatif. Tentu saja kami mengapresiasi ya inisiatif pemerintah dan para pemuka agama untuk duduk bersama membangun kesebahaman tentang etika lintas umat demi kerukunan bangsa. Dan tetapi ini tentu tidak cukup maksud saya. Tidak cukup. Pemerintah, pemuka agama dan elit organisasi keagamaan ini mesti melakukan tindakan konkret. Untuk saya katakan tadi menghentikan berbagai persekusi terhadap identitas keagamaan yang berbeda. Khususnya atas mereka yang minoritas. Dan pemerintah, pemuka agama maupun elit organisasi keagamaan ini sesuai otoritas masing-masing sebetulnya hendaknya menciptakan program-program yang sebenarnya menghentikan provokasi di ruang CR-CR agama yang membangkitkan perasaan itu tadi. Tidak aman, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Konkretnya itu seperti apa? Karena kan kalau kita lihat sebenarnya Yogyakarta kan di survei adalah termasuk yang tidak toleran. Padahal kalau kita lihat sehari-hari, kalau kita ke Jogja sebagai seorang turis, kita lihatnya di sana baik-baik saja, aman-aman saja. Dari mana itu indikator untuk melihat toleran tidak tolerannya? Ya, tentu dari persiwa-persiwa kasus-kasus. Kalau kita jalan di Malioboro, Mbak mungkin suka jalan di Malioboro, jadi aman terus. Tapi yang terjadi, sebelum kejadian ini, saya kira bulan Februari, juga terjadikan penggerudukan oleh Laskar ini, Laskar itu, apa itu, yang ke satu gereja yang melakukan bakti sosial atau apa. Jadi banyak peristiwa, kami membukakan data itu tentu dengan catatan-catatan peristiwa-peristiwa itu. Ya memang tidak bisa kita lihat kasat mata di ini, seperti Bogor juga. Kalau dilihat ya sejuk-sejuk saja, banyak hujan di sana. Ya tetapi belum tentu, itu kan terjadi di wilayah yang luas itu di berbagai tempat, kejadian intoleran itu. Dan seringkali beberapa tempat itu menjadi tempat katakanlah persembunyian atau ini kelompok-kelompok itu yang tidak mudah dideteksi. Oke, baik. Dari pihak kepolisian, Pak Setio, bagaimana tadi mengantisipasi, misalnya dikata Pak Hendradi, di daerah-daerah itu tidak bisa terdeteksi sebenarnya. Mungkin karena terpencar tempat-tempatnya. Bagi pihak kepolisian, bagaimana kemudian mengakali situasi ini? Begini, Mbak. Kami dari Polri sudah mempunyai strategi untuk sebetulnya lebih mengetahui lagi denyut ataupun kegiatan masyarakat lebih dalam. Yaitu menempatkan satu orang anggota Polri di tiap-tiap desa yang disebut dengan Babin Kamtid Mas. Ini yang sebetulnya untuk mendata, yang dia tahu persis apa sih yang terjadi di wilayahnya. Kemudian selain itu juga intelijen Polri, badan intelijen keamanan Polri juga melakukan pemantauan baik mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, semua kita pantau. Tetapi satu hal lagi yang memang kita tidak bisa menafikan bahwa kalau seseorang mempunyai niat, itu yang belum terlihat. Seperti tadi dikatakan bahwa dia pernah apply paspor, tapi kan kita tidak tahu bahwa dia mau pergi kemana. Bisa terungkap ketika setelah ada kejadian. Setelah ada kejadian bahwa dia pernah mau ke sana, mau ke sana. Tapi ketika dia apply paspor, kita tidak tahu siapa dia dan mau kemana. Itu kan tidak bisa di... Nah, kalau misalnya kita lihat bisa berkaca pada kasusnya di Jogja ini, ini kan memang pelakunya satu orang yang terdapat di lokasi. Tapi sebenarnya, bisakah dia melakukan seorang diri atau sebenarnya ada kelompok yang lebih besar yang mendorong untuk bisa melakukan aksi seperti ini? Ya, ini pasti harus didapat informasi, digali lagi dalam pendalaman atau penyelidikan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pelaku itu sendiri. Karena kita tidak bisa mengatakan sekarang, mungkin terlalu cepat kalau sekarang dikatakan, oh dia pelaku seorang diri atau lone wolf atau ini konspirasi dengan ini, konspirasi dengan ini. Tapi kita tidak punya bukti. Jadi polisi secara profesional akan menyatakan, berdasarkan ini faktanya seperti ini, datanya seperti ini, maka kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi kita tidak bisa beranda-anda seperti ini. Tidak bisa beranda-anda, tapi kalau saktinya mengatakan ini ada beberapa orang sebenarnya yang berada di luar lokasi. Benar seperti itu enggak sih, Pak? Saya belum mendapatkan informasi itu. Oke, baik. Kalau gitu, kita kembali ke pemasangan tadi. Kalau misalnya memang Anda tadi mengatakan masyarakat masih harus menunggu. Kalau misalnya aksi apa sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa membantu mencegah intoleransi terjadi di sekitarnya seperti apa sebenarnya? Ya, seperti kasus ini sebetulnya pelaku itu sudah menginap di salah satu tempat ibadah sekitar tiga hari. Tiga hari dan dia hanya mengatakan saya hanya mau menginap. Sebetulnya sebagai warga, dia juga harus tahu bahwa 1x24 jam orang ada di situ harus melapor kepada pemerintah setempat, RTRW setempat. Nah ini yang harus kita budayakan lagi, kita bangkitkan lagi supaya ada kepedulian. Ada orang asing yang datang kemudian ditanya dari mana asalnya, dia mau ngapain di situ. Nah ini yang harus kita tumbuhkan kembali masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Tiga hari ini, waktu yang cukup untuk mendalami siapa yang sebenarnya dia. Nah kalau misalnya lihat kondisi seperti ini, apakah itu berarti memang masyarakat tidak tahu aturannya atau memang tidak memperhatikan sekelilingnya? Saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini ada penurunan kepedulian. Penurunan kepedulian. Mungkin beberapa waktu yang lalu, di setiap sudut-sudut di kampung-kampung pasti ada tulisan 1x24 jam lapor kepada RT setempat. Nah ini yang sekarang jarang terjadi. Dengan adanya orang asing di situ datang. Walaupun dia di salah satu tempat ibadah, penjaga ataupun siapa yang bertanggung jawab di situ, seharusnya dia juga melaporkan. Pak ini ada orang di sini yang harus kita pantau, kita lihat, kita laporkan kepada aparat setempat. Baik Pak Hendadi, ini kan kalau lihat dari, atau dengar cerita Pak Setio tadi, sebenarnya kan kita sudah terkenal Indonesia itu sebagai masyarakat ataupun negara yang toleran. Dengan kondisi yang ada saat ini, apakah bisa dikatakan bahwa kita sekarang sudah bergeser, tidak lagi menjadi masyarakat yang toleran, atau sekarang menjadi negara yang tidak toleran lagi? Ya, tidak begitu. Masyarakat kita memang masyarakat yang toleran. Dulu kita kaya dengan berbagai budaya yang mendorong toleransi. Namun memang saya katakan pertama-tama ini tidak lepas dari satu efek global, tetapi juga memang dalam 10 tahun setidak-tidaknya penelitian di setara institut, ya memang ini memprihatinkan situasi ini. Saya kira memprihatinkan artinya memang tidak terjadi kecenderungan untuk penurunan daripada praktek-praktek intoleransi. tetapi turun naik, turun naik ya. Dan saya kira belakangan, belakangan saya kira menurun sedikit tapi naik lagi. Jadi, saya kira memang ini, memang ada banyak hal yang harus dikerjakan sebetulnya bukan oleh pemerintah juga untuk mendorong masyarakat, ya. Mendorong masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dengan hidup lebih toleran, ya. Menggaungkan toleransi dan mencegah berbagai perbuatan, ya. yang mendorong agar praktek intoleransi itu terjadi. Misalnya, berbagai, kalau kita perhatikan berbagai dakwah-dakwah atau kotbah-kotbah di beberapa masjid-masjid itu, ya, selama ini seperti tidak terkontrol. Orang, apa, di berbagai, bukan saja itu di, apa, di kampung-kampung atau di desa, tetapi juga di kota, ya. Itu kan, hal itu dalam quote-unquote mesti ditertibkan. Diteribkan dalam konteks bahwa itu jangan jadi mimbar untuk kemudian orang melakukan satu, apa, dorongan-dorongan agar bersikap intoleran dan sebagainya. Tetapi, justru kan itu mimbar yang harusnya sejuk, memberi kesejukan pada umat dan sebagainya. Ya, jadi, sebenarnya pengawasan itu ada di mana? Ada di mana? Nah, itu saya kira peran kepolisian dengan Mbak Bintipnasnya, TNI sendiri dengan Mbak Binsa atau kemudian pemerintah dan berbagai unsur-unsur ini itu bisa mendorong agar praktek-praktek semacam itu tidak terjadi. Baik. Pak Setio, ini tadi kita sudah bicarakan ada tahun politik dan kemungkinan tadi Pak Enam mengatakan mungkin juga bisa disalahgunakan oleh para politisi. Apa strategi dari kepolisian untuk mengantisipasi dan mewaspadai kondisi ini supaya tetap bisa stabil? Ya, yang pertama tentunya kita tahu bahwa dengan pengalaman beberapa waktu yang lalu pemilu kadang adanya hal-hal yang muncul di media sosial ya. Nah, ini perlu kita antisipasi karena dari media sosial itu bisa memprovokasi masyarakat secara luas. Polri saat ini sudah membentuk Satuan Tugas Nusantara namanya Satuan Tugas Nusantara ini mengantisipasi terkait Pilkada. Kedua, ada yang namanya Satuan Tugas Anti-Money Politik. Ini di Barak Skrim. Kemudian ada juga Satuan Tugas Anti-Ujaran Kebencian di Direkturat Cyber juga. Artinya kita sudah jauh-jauh hari menyiapkan diri untuk menghadapi perkembangan situasi baik di dunia nyata maupun di dunia cyber. Kita antisipasi itu termasuk gangguan-gangguan keamanan seperti yang terjadi di Jawa Barat terjadi di Jogja dan di tempat lain. Prediksi Anda apakah kasus ini akan menjadi lebih banyak menjelang tahun politik ini? Saya tidak bisa mengatakan apakah trennya akan naik atau turun tapi Polri saya katakan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan situasi sehingga nanti pada saat pemilu keadaan dapat berlangsung dengan kondusif, dengan baik. Tapi kita berharap juga adanya kerjasama baik seluruh stakeholder pemerintah masyarakat rekan-rekan dari TNI semua kita ajak untuk mari kita bersama-sama menciptakan situasi yang damai situasi yang terduh situasi yang adem untuk melaksanakan pemilu keadaan dengan baik. Baik kita juga harapkan demikiannya supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi untuk mengganggu stabilitas negara kita terima kasih Pak Setio terima kasih Pak Hendadi sudah bersama kami hari ini Terima kasih Ya Pak Bisa BTH News Channel saat ini juga dapat ada saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play demikianlah perantakan talk kali ini Anda bisa menerima informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi FBTH.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram Arah sama kerabat kerja yang bertugas saya Valerina Daniel terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih